Aku mulai tak percaya pada cinta, semuanya hanya melalui Iklan menurut saya yaitu suatu penyampaian informasi tentang suatu produk yang diberikan kepada kalayak rame Agar orang-orang tersebut mengetahui produk apa yang ada saat ini dan bisa dipakai Suatu yang saya ketahui tentang iklan yaitu suatu yang diinformasikan kepada kita melalui majalah, televisi, maupun peran Yang kita ingin membeli suatu iklan tersebut Iklan adalah suatu media yang digunakan oleh produsen untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada konsumen Agar konsumen tertarik dengan apa yang dihasilkan dan konsumen bisa memakai produk yang dihasilkan Iklan menurut saya adalah sebuah penyampaian atau menguploasikan produk oleh produsen kepada para konsumen Seorang ingin terpengaruh dengan iklan yang diiklankan tersebut karena seorang tersebut tentu saja membutuhkan suatu produk Mungkin iklan dari produk tersebut sangat menarik sehingga seorang tersebut ingin membeli produk yang diiklankan Seseorang biasanya terpengaruh memakai suatu produk yang diinginkan karena biasanya produk itu pasti mengeluarkan hal-hal yang positif dibandingkan dengan hal yang negatif Jadi biasanya orang itu ingin terpengaruh menjadi yang lebih baik seperti apa yang diiklankan Biasanya dia itu ingin menjadikan dirinya itu seperti condongnya, seperti modennya, seperti itu Dia itu ingin menampilkan yang terbaik Tapi kadang-kadang iklan itu tidak semuanya bersifat positif Karena iklan itu juga bisa bersifat negatif Pengaruh iklan terhadap diri saya Dulu saya pernah memiliki pengalaman Dimana saya ingin menambah tinggi badan saya Dan saya mengkonsumsi sebuah susu kalsium dari suatu iklan Dulu tinggi badan saya lebih pendek daripada teman saya Setelah beberapa bulan saya mengkonsumsi susu tersebut Saya pun bertambah tinggi beberapa senti dari teman saya itu Dari sana saya percaya dengan iklan yang saya lihat memang benar terbukti Pengaruh iklan yang saya beli saya merasa kurang percaya diri Karena saya pernah mengalami suatu produk yang saya beli yang melewati majalah Saya melihat majalah terus saya melihat ada sebuah produk sepatu Saya ingin membeli sepatu tersebut Setelah saya membeli sepatu tersebut Saya merasa kurang beze memakai Karena kurang pas untuk kaki saya Dan saya merasa terbukti dengan adanya iklan yang di majalah tersebut Menurut saya jika kita mengonsumsi produk yang terlalu kelebihan Tetapi produk itu tidak terlalu kita butuhkan Menurut saya itu sangat merugikan Karena produk itu tidak kita butuhkan Mungkin karena kita terlalu mengikuti tren Kita melihat produk tersebut bagus pada saat diiklankan Jadi kita ingin membeli produk tersebut padahal kita tidak membutuhkan produk tersebut Jadi menurut saya itu merubah jati diri kita Karena iklan bisa merubah jati diri kita Karena dari kita tidak ingin dan tidak butuh Karena melihat iklan tersebut kita jadi ingin membelinya Ternyata apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan Jadi janganlah terlalu percaya kepada sesuatu yang belum pasti